Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri saya Halipa dari Rumah Sakit Pertamina Bandar Lampung akan melakukan trimming dengan mesin presenius untuk yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah untuk persiapan presen disini kita pastikan selang air tersambung ke mesin kemudian ada selang limba yang warna hitam tersambung ke pembuangan pastikan stokokokang listrik tersambung pastikan ini sudah tombolnya sudah on dan seiran citrit acitnya ada disini mesinnya sudah hidup kemudian kita pilih cleaning lalu pilih rinse terus kita konfirmasi untuk kita cuci dahulu disini memerlukan waktu 16 menit ya sambil kita tunggu mesin mencuci kita siapkan dulu alat untuk priming untuk alat-alatnya itu ada dializer disini yang single use ya ada ACBL infuset NACL 2 kemudian sayiran bignas dan acit kemudian ada gelas ukur ukuran 2 liter ada APD ada apron hand spoon dan juga hand strap untuk pertama sebelum memulai priming kita cuci tangan terlebih dahulu kita gunakan apron setelah itu menggunakan hand spoon pertama kita pasang dializer untuk inletnya dilihat dari sini bacaannya di atas ini inlet inlet kita taruh di bawah ya teman-teman inlet di bawah outletnya di atas kita pasang arteri bloodline temannya di sini ini tanahnya saya sudah rusak jadi ya pakai ini penjepit ya teman-teman kemudian arteri bloodline ini kita sambungan ke inlet inlet pada dializer selanjutnya kita pasang segmen pump pada blood pump caranya seperti ini ditekan selamat menikmati kita pasang sensor arteri pressure di tempatnya dengan ininya di clamp lalu clamp heparin letakkan arteri bloodline-nya di tempat yang aman dengan posisi terbuka kita pasang vena bloodline ada tempatnya lalu kita sambungkan konektor vena bloodline ke dializer outline kita pasang kita pasang vena pressure-nya vena pressure-nya di sini dengan clamp tertutup kemudian kita letakkan vena bloodline ke makan dengan posisi clamp dengan posisi clamp terbuka dan konektor tertutup lalu kita siapkan NACL kita sambungkan input set ke port arteri bloodline arteri bloodline kita isi chambernya 3 per 4 lalu kita isi vena bloodline-nya terlebih dahulu jika sudah terisi kita clamp kita letakkan tempat yang aman lalu kita pilih menu prim kita nyawakan kibi dengan kecepatan 150 sampai 200 baju kita isi vena bloodline-nya dengan cara dibalik kita isi 3 per 4 sambil ini kita bisa tepuk-tepuk dializer dengan cara dipikas seperti ini juga bisa untuk menguatkan cairannya eh udara lalu kita isi vena bloodline-nya juga dengan cara yang sama dibalik dibalik seperti ini sampai ke risi 3 per 4 pastikan udara telah sudah tidak ada bisa kita stop kibinya lalu kita sambungkan arteri belatan dengan vena bloodline menggunakan konektor kita buka klemnya kemudian ganti NACL yang baru karena yang ini sudah habis lalu kita lakukan sirkulasi dengan kibi 200 sampai 250 kibinya selesai ini sudah selesai mencuci selanjutnya saya akan memasang kibet sampai bunyi lalu kita tutup saya pasang asik kemudian kita sambungkan lalu kita tekan tes ini sudah kita tes ini akan muncul 15 item nanti akan checklist seperti ini 15 item tadi checklistnya sudah selesai kalau sudah selesai akan muncul seperti ini demikianlah hasil printing saya hari ini mohon koreksinya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh